Siapakah sebenarnya anda? Tanya sahabat Ali Dan suruan kedua menjawab Aku adalah Nabi Hidir Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berimbang yang dirahmati Allah SWT Rasulullah Muhammad SAW Wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal Atau tahun 11 Hijriah Atau 633 Masih pada usia 63 tahun Isara dekatnya ajar Rasulullah Dimulai ketika Nabi SAW beriktikaf di bulan Ramadan Tahun 10 Hijriah Dan Malaika Jibril AS Mengulang Al-Quran hingga dua kali dalam tahun itu Bersama Rasulullah Kemudian di Padang Arofa Saat Haji Wada Sebagai pertanda bahwa umur Rasulullah Hidup di dunia tidak lama lagi Rasulullah SAW bersabda Aku tidak tahu pasti Barangkali setelah tahun ke ini Aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian Di tempat wukuf ini Untuk selamanya Selanjutnya Rasulullah kemudian beranjak Menuju mimbar Seraya bersabda Sesungguhnya aku yang mendaulih kalian Dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian Demi Allah Sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbedaharaan bumi Atau kunci-kunci bumi Dan demi Allah Aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musrik setelahku Akan tetapi Yang ku takutkan Kalian akan berlomba-lomba Mendapatkan kunci-kunci itu Hadis rewat Bukhari dan Muslim Ibnu Mas'ud r.a Berkata Ketika ajar Rasulullah s.a.w. sudah dekat Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah r.a Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya Lalu bersabda Marhaban bikum Semoga Allah memanjakan umur kamu semua Semoga Allah menyayangi Menolong Dan memberikan petunjuk kepada kamu Aku berwasiat kepada kamu Agar bertakwa kepada Allah s.w.t Sesungguhnya Aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah Allah s.w.t berfirman Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya Dan membuat kerusakan di muka bumi Dan kesudahan surga itu Bagi orang-orang yang bertakwa Kemudian kami bertanya Bila ajal engkau ya Rasulullah Rasulullah menjawab Ajalku telah hampir Dan aku pindah ke hadirat Allah Ke sidratul muntaha Dan ke janatul mawa Serta ke arshila Kami bertanya lagi Siapakah yang akan membandingkan engkau ya Rasulullah Rasulullah menjawab Salah seorang ahli baik Dan kami pun bertanya Bagaimana nanti kami mengkafani engkau ya Rasulullah Rasulullah menjawab Dengan bajuku ini Atau pakaian yang maniah Dan kami pun bertanya lagi Siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami Kami menangis Dan Rasulullah pun turut menangis Kemudian Rasulullah bersabda Tenanglah Semoga Allah mengampuni kamu semua Apabila kamu semua Telah memandikan dan mengkafaniku Maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku Di dalam rumahku ini Di tepi liang kuburku Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku Maka yang pertama-tama mensolatkan aku Adalah sahabatku Jibril alaih salam Kemudian Mikhail Kemudian Isrofil Kemudian Malekat Israel Beserta bala tentaranya Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya Dan hendaklah yang mulai solat Adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku Kemudian yang wanita-wanitanya Dan kemudian kamu semua Dalam kitab Durotunasin Usman bin Hasan bin Ahmad Asyakiri Al-Kubawi Dikatakan Setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muncullah sebuah kejadian goib Waktu itu sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah Di atas dipan untuk dimandikan Namun tiba-tiba Muncullah suara goib yang terdengar Dari sudut rumah dengan suara yang sangat keras Janganlah kalian memandikan Muhammad Sebab dia suci Dan mensucikan Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu Sahabat Ali lalu bertanya Siapakah kamu Sungguh Nabi telah menyuruh kami memandikan jenazahnya Kemudian tiba-tiba Muncullah dan terdengar suara lainnya dan berkata Wahai Ali Madikalah jenazah Rasulullah Karena sesungguhnya Seruan suara yang pertama adalah iblis Karena dengi kepada Nabi Muhammad Dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam guburnya Dalam kondisi tidak dimandikan Sahabat Ali lantas berkata Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu Sebab engkau telah memberitahuku Bahwa itu adalah iblis Siapakah sebenarnya anda Tanya sahabat Ali Dan seruan kedua menjawab Aku adalah Nabi Hidir Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad Ternyata Nabi Hidir Ketika itu Ikut bertazia Atas wafatnya Rasulullah Di waktu itu pula Iblis datang membujuk sahabat Ali Agar tidak usah memandikan jenazah Rasulullah Namun atas petunjuk Nabi Hidir Akhirnya sahabat Ali mantap untuk memandikan jenazah Rasulullah Sahabat Ali lantas memandikan jenazah Rasulullah Sedangkan Al-Fadal, Ibnu Abbas, dan Usama bin Zaid Mengguyurkan airnya Sementara malaikat Jibril membawakan obat pengawet dari surga Setelah dimandikan Kemudian jenazah Rasulullah S.A.W di kafani Setelah jenazah Rasulullah telah dimandikan Dikafani dan disolati Barulah jenazah Rasulullah disemayamkan kalian kubur Jenazah Rasulullah dimakamkan di kamar Sayyidina Aisyah R.A Kemudian Sayyidina Aisyah R.A Berdiri di atas kubur Nabi S.A.W Dan berkata Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra Dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk Wahai orang yang keluar dari dunia Sedangkan perutnya tidak pernah kenyang Dengan roti gandum Wahai orang yang lebih suka tikar daripada ranjang Wahai orang yang tidak pernah tidur Sepanjang malam karena takut kepada neraka Ibn Rajab mengatakan Saat Rasulullah wafat kaum muslimin tercengang hebat Ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri Ada pula yang tidak bisa berkata-kata Ada yang tidak mau lagi tinggal di Madinah Seperti Bilal bin Rabah Bahkan ada yang meminta kepada Allah Agar matanya dibutakan Allah S.W.T Karena dia hanya ingin orang yang terakhir ia lihat Adalah Rasulullah Ialah Abdullah bin Zaid Dan ada yang mengingkari kematian Rasulullah Seperti halnya Umar bin Khotob Aisyah R.A. menuturkan Ketika Rasulullah S.A.W. wafat Muncullah kemunafikan di berbagai wilayah Sebagian orang-orang Arab, Murtad Serta orang-orang Yahudi dan Nasrani Mengangkat pemimpin mereka Kaum muslimin ketika itu laksana kambing yang kehujanan di malam hari Pada musim dingin Karena kehilangan Nabi S.A.W. Sampai Allah S.A.W. menyatukan mereka dengan kekalifahan Abu Bakar Rasulullah S.A.W. bukan hanya membuat sedih keluarga dan seluruh kaum muslimin Namun seluruh alam dan seisinya juga ikut bersedih Sosok Rasulullah S.A.W. yang lembut, berakhlak mulia Tentu sangat dirindukan dan tidak akan terganti di dalam hati para pecintanya Dan syafaatnya sangat diharapkan umatnya di akhirat kelak Semoga kelak kita senantiasa dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah Setan adalah pengikut sejati iblis Pada hari kiamat, kelak iblis dan para pengikutnya Akan menerima lanat dan siksa yang amat pedih Ketika itu, kursi dari api didatangkan Kemudian, iblis lanatullah duduk di atas kursi itu Sedangkan posisi para setan dan orang-orang kafir berkumpul di samping iblis Iblis kemudian mengeluarkan suara layaknya bunyi keledai yang meringkik-ringkik Iblis kemudian berkata Wahai penduduk neraka, bagaimana kalian menemukan janji Tuhan kalian hari ini? Mereka menjawab, janji Allah itu benar Iblis kemudian berkata, ini adalah hari di mana aku putus asa dari rahmat Allah Allah SWT kemudian memerintahkan para malaikat Untuk memukul iblis dan pengikutnya Menggunakan palu yang terbuat dari api Asaf yang diterima iblis dan pengikutnya tidak hanya itu Mereka lalu dilemparkan ke dalam kobaran api neraka Dan mereka tidak mendengarkan perintah untuk keluar dari neraka selama-lamanya Dalam sebuah riwayat dikisahkan Kelak pada hari kiamat, iblis didatangkan Dan diperintahkan dulu di atas kursi berapi Lalu di atas leher iblis terdapat sebuah kalung larnat Allah SWT kemudian memerintahkan malaikat Zabaniyah Untuk menyeret iblis dari kursi itu Mereka berupaya keras untuk melakukannya Tapi sayangnya mereka malah tidak mampu menyeret iblis dari kursi itu Kemudian Allah SWT memerintahkan 80.000 malaikat Untuk menyeret iblis Namun mereka tetap gagal Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Israfil dan malaikat Israel Masing-masing dari mereka berdua ditemani 8.000 malaikat Namun tetap saja malaikat sebanyak itu tidak mampu memindahkan iblis Allah SWT kemudian berfirman kepada mereka Seandainya saja para malaikat yang berjumlah berlipat ganda Berkumpul untuk melakukan hal itu Sungguh mereka tidak akan kuat memindahkan iblis Selama kalung larnat masih berada di lehernya Hal ini memiliki makna bahwa iblis akan tetap dan kekal Berada di neraka Tanah bisa bergeser sedikit pun dari tempatnya di neraka Sebenarnya ketika di dunia Iblis pernah ingin bertaubat Karena merasakan penyesalan Akan keturhakaannya kepada Allah SWT Dalam kitab Mukha Syafatul Qulub dikatakan Bahwa dahulu suatu ketika iblis pernah mendatangi Nabi Musa AS Iblis lantas berkata kepada Nabi Musa Wahai Musa Engkau itu adalah seorang yang dipilih Allah untuk mengemban risalanya Dia telah menyampaikan firmanya langsung kepada amu Nabi Musa AS tahu bahwa yang datang kepadanya adalah iblis Lalu Nabi Musa AS menjawab Ya benar apa yang engkau mau wahai yang terlanat Iblis berkata Wahai Musa katakanlah kepada Tuhanmu Bahwa salah satu makhluknya sungguh-sungguh memohon pertobatan Kemudian Allah SWT lantas menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS Wahai Musa katakanlah kepadanya Sungguh aku mengabulkan apa yang engkau mohonkan Perintahkanlah iblis agar bersujud ke kuburan Nabi Adam AS Jika dia bersujud kepadanya Maka aku akan menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya Setelah itu Nabi Musa AS lantas menyampaikan wahyu Allah itu kepada iblis Setelah mendengarkannya Iblis malah marah dan dengan sombongnya berkata Hai Musa aku tidak mau bersujud kepada Adam di surga saat ia hidup Bagaimana mungkin aku mau bersujud kepadanya saat ia sudah mati Begitu sombongnya iblis dan selalu saja membanggang perintah Allah SWT Oleh sebab itu siksaan iblis pun semakin pedih ketika kelak di neraka Ketika di neraka dikatakan kepada iblis Bagaimana kau merasakan siksaan Allah? Iblis menjawab Siksaan paling pedih yang pernah ada Kemudian dikatakan kepada iblis Sesuguhnya Nabi Adam berada di taman surga Sujudlah kepadanya Dan mintalah ampunan supaya kau diampuni Namun iblis masih saja menolak untuk bersujud Sehingga siksaannya pun semakin pedih 70 kali lipat lebih pedih dari sebelumnya Dan lebih pedih dari siksa yang diterima para penghuni neraka Direwayatkan bahwa Allah mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100 tahun Allah kemudian mengeluarkan Nabi Adam Kemudian memerintahkan iblis supaya bersujud kepada Nabi Adam AS Tetapi iblis masih enggan bersujud Dan akhirnya iblis kemudian dikembalikan lagi ke dalam neraka Iblis ketika diperintah untuk bersujud kepada Allah Maka iblis pun bersujud karena sesungguhnya Iblis dahulunya adalah hamba Allah yang taat Namun ketika iblis diperintahkan untuk melakukan sujud penghormatan Pada Nabi Adam AS Iblis menunjukkan kesombongannya Dan merasa lebih mulia dari Nabi Adam AS Dan menolak perintah Allah SWT Sehingga diusirlah dari surga Dan mendapatkan laknat dari Allah SWT Jika iblis yang mau bersujud kepada Allah SWT Jika di laknat karena kesombongannya Lantas bagaimana kesombongan umat manusia yang disuruh sujud kepada Allah Malah tidak mau bersujud Jika iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam saja mendapatkan laknat dari Allah Lantas bagaimana laknat kepada manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah Dan itulah sahabat Sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar datanya dari Allah SWT Kila foto keliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh